Sejumlah skema keamanan dan rekayasa lalu lintas dilakukan menyambut kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Sudah ada Adrian Ditya di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Adrian, sejauh apa persiapan dan pengamanan di sana? Selamat pagi, Niko dan juga Sivani. Betul sekali memang faktanya hari ini, siang hari ini, pukul 10.50 tepatnya, Paus Franciscus atau Pope Francis akan tiba di Indonesia. Tepatnya pukul 10.50 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3, ini nantinya akan kedatangan dari pemimpin tertinggi umat katolik di seluruh dunia. Paus Franciscus atau Pope Francis ini akan tiba di Indonesia pukul 10.50 menggunakan pesawat komersial dengan maskapai Ita Airways atau Italian Airways dengan kode nomor penerbangan AZ-400 atau AZ-4000. Paus Franciscus ini memang tiba di Indonesia, tidak di terminal biasa, terminal kedatangan biasa dan akan mendarat nantinya akan di terminal VIP, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang mana memang saat ini kondisinya sedang dilakukan sterilisasi oleh pasukan pengamanan presiden, kemudian juga ada berbagai personil gabungan, mulai dari Efficient Security, ada TNI, ada Polri, dan juga ada pasukan pengamanan presiden. Dan sebanyak 270 personil ini sudah mengamankan area VIP kedatangan Paus Franciscus nantinya ke Indonesia yang dijadwalkan pada pukul 10.50 nanti. Dan memang untuk stand parkir pesawat ini juga sudah disiapkan, dan juga berbagai fasilitas serta layanan lain di terminal VIP ini sudah dibenahi, begitu memang tadi informasi yang kami terima dari petugas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ini sudah disiapkan bagaimana untuk kedatangan dari pemimpin tertinggi umat katolik di seluruh dunia ini sendiri. Dan pantauan kami melalui radar pesawat dari Paus Franciscus ini sudah memasuki kawasan Asia, tepatnya ini akan menuju ke Asia Tenggara, di mana Paus Franciscus ini bertolak dari Roma, Italia, ini sekitar 10 jam yang lalu, di mana Paus ini nantinya akan menempuh 13 jam perjalanan untuk akan mendarat di Indonesia pada pukul 10.50 nanti. Dan bagi Anda good people yang terdampak, mungkin nanti akan terdampak dengan adanya pengaturan dan rekaya seharus lalu lintas di Jakarta, seiring dengan adanya kedatangan Paus Franciscus, berikut pernyataan dari Dirlantas, Polda, Metro Jaya. Perlu diketahui bahwa kedatangan Paus ini juga sebagai kepala negara, sehingga nanti dalam sistem pengamanannya, khususnya Kamseltip Carlantas, kita menggunakan sistem rangkaian kebesaran. Sehingga perlu diketahui oleh masyarakat, dalam rangkaian kebesaran ini, tentunya seluruh jalur yang akan dilintasi oleh Bapak Paus ini adalah clear. Jadi pada ruas-ruas jalannya akan menuju jalur yang bersamaan, tentunya akan kita lakukan penutupan sementara. Tetapi ini sifatnya situasional, jadi pada saat diinformasikan Paus sudah mendarat di bandara, jalur mulai dari Soekarno-Hatta, Tol Sudiatmo, Tol Dalam Kota, jalur Sudirman Tamrin, sampai dengan Dubas Fatikan, kita akan melakukan clear. Yaitu pada saat Paus mendekati sekitar radius 1 km, kita sudah melakukan clear daripada seluruh kendaraan yang ada. Ya, Diko, Sifani, dan juga Good People, memang Paus Franciscus ini merupakan Paus ketiga, yang datang ke Indonesia setelah Paus Johannes Paulus pada tahun 1989, dan juga Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970. Di mana Paus Franciscus ini merupakan saat ini, ya memang Paus ini merupakan Paus ke-266, Paus yang bernama asli Jose Mario Bergoglio, ini memang juga menjabat sebagai kepala negara Fatikan, dan memang hal menarik dari kunjungan Paus ke Indonesia ini adalah bagaimana Paus ini nantinya akan memimpin Misa di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 September, mendatang kunjungan Paus ini merupakan kedatangan apostolik selain ke Indonesia, ada di Singapura, Timur Leste, dan juga Papua Nugini. Kembali ke studio, Niko Sifani. Ya, Adrian Ditia dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Berikutnya.